hai 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 ya kan aja di tanggapi ruah kodes yang diperjanjian lomo itu Oke 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 udah ya boleh temer dibesarkan saya membuka kamera lagi sekali-sekali dong dong semua bikin keren bangso baru kali ini di komal ini ayo teman-temannya Pertahankan roomnya kasihan mereka yuk Pertahankan roomnya aku belum bisa buka kamera wajah nggak papa kaya yang topnya ganteng loh nih Iya ya ya oke iya kan tadi ya yang tadi ya temennya wih lebar kali HP Bang Zuma keren kali itu sabar-sabar-sabar-sabar iya bar-sabar ini kata suci ya sabar-sabar saudaraku jangan begitulah kita lihat ya Nah kita lihat oke pelan yang kita pelan kita 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 ketik bersih pelan-pelan aja kita lo kok Google translate loh nih nih bahasa Yunani kan kata hari bersih lah Iya 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 apa-iya apa itu apa dipacanya disitu kata hari betul kan tadi kamu nggak menyebut kata hari tadi kamu nyebut kata rock hahaha kata-kata rock udah-udah-udah singguler udah 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 pakai tes atli dong jangan pakai Google Translation oke itu ya sekarang sekarang begini Anda harus mengakui bahwa memang yang datang kepada Paulus itu menurut Paulus in the gang itu adalah Yesus tapi itu kesalahan format format awalnya tidak seperti itu harus direpresi ulang Kenapa Yesus minta kepada Bapak dan roh itu tidak datang kalau Yesus tidak pergi kan begitu nah sekarang Anda mengatakan yang mengembusi roh kudus itu adalah Yesus Iya kalau itu menurut saudara tapi yang datang ini bukan yang bukan yang dihembusin yang datang ini Yesusnya menurut Paulus tapi bohong oke nah sekarang ketika saudara mengatakan Yesus mengembusi roh kudus tapi faktanya yang datang Yesus lalu dari mana Paulus itu tahu kalau yang datang itu adalah Tuhan Saulus siapakah engkau Tuhan siapa yang bisa membuktikan bahwa yang datang itu Tuhan emang Tuhan itu seperti apa dalam perspektif orang Yahudi Tuhan itu kayak mana bukankah Tuhan itu roh tapi kenapa Paulus mengatakan bukankah engkau Tuhan katanya Tuhan itu roh kok Paulus bisa melihat roh ayo kalau berbicara mengenai saksi-saksi bong gawat nanti Anda nah oke sekarang Yesus itu mengatakan yang akan datang kepada manusia Bani Israel seluruh manusia membimbing manusia sekarang ketika Yesus berkata akan aku utus seorang penolong penghibur akan menemani engkau engkau disini siapa Bani Israel apakah Paulus ajaran Paulus ajaran Lukas Markus Matius menemani Bani Israel sampai hari ini tidak Bung menemani orang Romawi Yunani Barat Belanda Pertugis Amerika Kristen Indonesia itu yang ditemani oleh oleh roh entah roh apa yang datang ke Paulus ini sementara roh kudus yang dimaksud akan menemani Bani Israel Bani Israel yang dimaksud disitu sudah tidak ada semua sudah mati semua dibunuh oleh Paulus nah lalu bagaimana yang benar itu adalah roh kudus yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW dimana roh kudus itu memberikan Al-Quranul Karim semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah jabaran daripada roh kudus yang disampaikan melalui izin Allah dan itu menemani seluruh umat manusia sampai hari ini Al-Quran yang datang dari roh kudus menemani umat Islam sampai hari ini dia akan menemanimu sampai di akhir zaman Al-Quran yang datang dari roh kudus itu baru betul tapi sekarang Yesus Yesus faktanya ada Al-Quran masih ada sampai hari ini Oke jadi nggak ada ya roh kudus ke penulis kitab saudara nggak ada silakan jangan dipotong dong gimana sih ke pegangan-pegangan yang kuat teman-teman saya sudah membantu mempertahankan komal ini kalian juga harus kuat gitu dulu kau ini ceriwet sekali dia masih tapi emoto-emoto jangkup panas jangkup panas eh 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 diamlah saya turun ini rungkat saya turun ini rungkat lanjut ini orang ini oke banyak ngomong teman-teman udah timernya dipasang Hai dah lanjut Oke untuk kesekian kalinya cuma tidak membahas kata roh kudus dalam perjanjian lama kalau dalam strategi saya aturan saya perdebat itu udah kena skagmat ya dia menghindar berarti Oke Sekarang Zuma Moses kagmat yang kedua Zuma berkata Bani Israel semuanya dibuka terima kasih Kata kamu Alkitab kita Lalu kamu bilang Israel dibunuh semuanya oleh Paulus Itu ternyata Nanti saya minta ayatnya Kalau tidak ada kamu kena skagmat Al-Quran dibeli oleh roh kudus Sekarang yang dari usman dari roh kudus Nah kamu kasih buktinya Jangan hanya narasi bebas Nanti saya dimarahin bunda korla Jangan begitu Kalau diskusi jangan menyengsara Ini oten dari mana si ilmunya Kalau ngomong asal aja Tidak ada ilmunya Kalau kayak begini ketemu gue di darat Diskusi face to face Kelar ini orang ini Ngomong aja Tidak ada dasarnya Oke 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 baik Sudara Saya Ingin menyatakan kepada sudara Jadi kalau Tuhan di dalam perjanjian lama Bercerita tentang ruah hak kudus Itu tidak merujuk kepada Tuhan itu sendiri Itu merujuk kepada utusan Oke Kepada Tuhan Tuhanan Atau Elohim Elohim itu Tuhan Tuhanan Malaikat pun Musa pun disebut Tuhan Elohim Itu yang perlu sudara pahami Saya kasih data kepada sudara Di dalam Daniel 4 nomor 8 Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku Yakni Daniel yang dinamai Balsazar Menurut nama dewaku Dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus Oke Dewa penuh dengan roh kudus Kamu ingin mengatakan bahwa ini Tuhanmu Kalau hanya Bapak bertumpuh kepada roh kudus itu adalah Tuhan Kau katakanlah ini dewa Ternyata dewa pada masa itu juga memiliki roh kudus Ayo Makanya harusnya kau nulis roh suci Roh suci Tuhan kau itu roh suci Jangan kau ambil roh kudus Karena roh kudus itu milik Islam Oke Itu yang pertama Kenapa saya tidak membahas ruah hak kudus Kenapa Apa hubungannya dengan Kristen Tidak ada hubungannya ruah kudus dengan Kristen Roh hak kudus itu internal Yahudi Yang kita tahu Yang kita minta ini adalah Roh penolong roh kudus Yang diminta oleh Yesus kepada Tuhan kami Yang datang Datangnya kemana? Ke Paulus in the gang Atau ke bagian Rasulullah Muhammad SAW Anda tidak bisa memberikan data kan Saya sudah bilang Kalau ada roh kudus datang kepada Paulus Saya berhenti Saya turun sekarang Saya tutup komal Yang Anda tunjukkan apa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Nyambung enggak? Nyambung enggak? Nyambung bagi orang sakit Itu yang perlu saudara pahami Lalu kemudian Ketika Anda bercerita tentang Paulus Membunuh murid-murid Yesus Jangan saya dong yang mengajarin Anda Jangan Bibel Paulus Lukas yang mengajarin Anda Ngapain saya? Kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu Dalam agama Yahudi Tanpa batas Aku mengenai Yaya jemaat Tuhan Dan berusaha Membinasakannya Oke 1 Korintus 59 Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul Bahkan tidak layak disebut rasul Sebab aku telah mengenai Yaya jemaat-jemaat Tuhan Kisah para pewarta Delapan nomor tiga Tetapi Saul berusaha Membinasakan jemaat itu Dan ia memasuki rumah demi rumah Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar Dan menyerahkan mereka Untuk dimasukkan ke dalam penjara-penjara Lalu apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Waspandalah supaya kamu jangan disesatkan Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku Paulus mengaku bertemu dengan Mesias Dan berkata akulah Tuhan Saatnya sudah dekat Jangan kau mengikuti mereka Tapi kata Yesus Tetapi sebelum semua itu terjadi Wahai murid-muridku yang Akan ditangkap kalian Ditangkap dan Yaya Diserahkan kepada rumah-rumah Itu pengakuannya Habis waktu Oke silahkan Meledak Kau dimasukin si Sidikos Turunin-turunin Yang bersih-bersih turuninannya Oke aku bicara ya Oke Ini khasnya khasnya mulai pinter Sebentar dulu Sebentar dulu Kak Hos Kalau lagi diskusi dua arah Kalau naikin semua mereka ini Nanti Ngomongnya berisi semua Saya jamin Tidak ada yang bicara Soleh Banzuma Saya jamin Diam 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 Kamu Udah Kalau takut kabur Kalau takut pergi aja Banyak yang lain Kenapa kau kerja Saya gak bisa buka Ya sudah Kamu yang terlalu banyak ngomong Kamu yang terlalu banyak ngomong Biarkan Valentino ngomong Kau mau ngomong apa kau Tidak ada ilmu kau kosong semua Apa Astaga ini anak ini Turunin aja bos Saya mau Eh 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 Ada yang turun disini Rung Nampaknya 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 Takut Dihakuin Dia Dihakadapat Poin Ecek Siap Kondisi Maku Tidak Valentino Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tidak 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 Valentino Jangan Dihak Lanjut Ya aku Dihak Pasang Tidak Tidak lama Rungkat Ini Bung Kalau belum Ada Satu-satu Aja Ya Saya mulai Teman-teman Ada Intervensi Disini Tolong Dipermudah Saya Udah Pegeng Ya Bukan Karena Saya Bukan Orang Jawa Sebenarnya Ya Oke Duh Udah Dimulai Menitnya Oke Kapan Saya Bilang Roh Kudus Saya Sedang Menunjuk Kepada Tuhan Kamu Mengatakan Yang Tidak Saya Katakan Saya Nggak Bilang Begitu Ya Terus Kamu Lari Ke Daniel Yang Tadi Disingkuhkan Surat Paulus Itu Yang Saya Bilang Yesus Adalah Tuhan Itu Jadi Sekarang Kamu Bilang Tadi Roh Kudus Itu Bukan Menunjuk Kepada Tuhan Nah Disini Jul ini Nggak Ngerti Kata Roh Kudus Dalam Teknik Berani Disitu Yang Sering Disebut Disitu Kamu Cek Sendiri Interlinearnya Itu Adalah Ruah Hak Kodes Tiga Suku Kata Ruah Hak Kodes Jadi Ruah Itu Sama Roh General Sama Pengertiannya Hak Kodes Itu Definit Artikel Untuk Ini Roh Apa Nah Bukan Roh Yang Sama Semua Ruah Hak Kodes Kodes Itu Kudus Jadi Ruah Sang Kudus Ya Sang Kudus Siapa Ya Elohim Ya Sang Kudus Itu Elohim Jadi Kalau Dibilang Ruah Hak Kodes Ya Ruah Sang Kudus Tolong Jangan Bicara Dulu Nanti Nanti Saya Menyengserayakan Ya Nah Terus Bro Jul Bilang Kitab Yahudi Tidak Ada Hubungannya Loh Kristen Di situ Di lukas 2 ayat 11 Kan adalah Untuk Memberi Keterangan Makna Kepada Tata Juru Selamat Dalam Bahasa Indonesia Di lukas 2 ayat 11 Telah lahir Bagimu Juru Selamat Kristus Kristen Adalah Pengikutnya Ya Gitu Jadi Kenapa Ada kata Kristen Karena dia Pengikut Kristus Nah Lukas 2 ayat 11 Kristus Itu adalah Juru Selamat Juru Selamat Itu apa Itu konteks Ibrani Dari Bahasa Ibrani Diterjemahkan oleh LAI Yaitu Yaitu Mosya Ya Kita yang 43 Ya sebelah Aku akulah Yahweh Tidak ada Mosya selain Daripadaku Terus Ya Jadi kamu Tempuk Muntur Ya Sementara Teman-teman Jangan bicara dulu Apa Sudah habis Belum Oke Ya Gimana Top Menitnya Lanjut Lanjut Valentino Oke Oke Tadi 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 Jul Gifli Bilang Kitabmu Kan tadi Kamu bilang Kitabku Kan Nah Kamu kan Tidak ada Bilang Kitab Taurat Jadi Kalau Kitabmu Kitab saya Ini Taurat Kitab tanah Sama Kitab Besora Sama Kitab Perjanjian Baru Nah Terus Jul Ini Kena Sekakmat Nih Karena Sebut Kata Roh Kudus Dalam Daniel Saya Gak Singgung Itu Lalu Jul Kena Sekakmat Lagi Dia Gak 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 Menjawab Nih Kalau Si Paulus Membunuh Semua Orang Ibrani Bani Israel Gimana Nih Kalau Misalnya Gak Dijawab Juga Saya Gak Enak Karena Jul Ini My Brother Udah Lama Sebenernya Cuma Dia Lupa Sama Saya Itu Aja Saya Enggak Enak Kalau Teman Saya Udah Kena Mo Begini Saya Enggak Enak Melanjutkan Oke Teman Teman Segitu Aja Dari Saya Jadi Satu Pelajaran Yang Perlu Anda Catat Supaya Anda Nggak Ngaur Kedepannya Mana Tahu Anda Dialog Lagi Dengan Murid Murid Saya Sampai Andi Di Permalukan Lagi Ruah Hak Kodes Dalam Perspektif Pemahaman Orang Yahudi Roh Milik Atau Ciptaan Sang Mahasuci Sama Ketika Bait Hak Kodes Rumah Milik Atau Ciptaan Sang Mahasuci Apakah Rumah Ini Adalah Sang Mahasuci Bukan Tapi Ketika Dikatakan Bait Hak Kodes Atau Ruah Hak Kodes Bait Dan Juga Roh Itu Kedudukannya Sama 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 Ciptaan Ciptaan Siapa Ciptaan Sang Mahasuci Subhanahu Wata'ala Yang Mahasuci Gitu Cara Belajarnya Jadi Jangan Anda Sandarkan Roh Itu Adalah Sang Tuhan Baik Itu Adalah Sang Tuhan Kalau Begitu Anda Baca Satu Timotius Manusia Teos Berarti Manusia Itu Adalah Teos Timotius Itu Adalah Manusia Tuhan Gitu Gak Boleh Anda Belajarnya Itu Harus Harus Ini Loh Jangan Belajar Hanya Doktrin Gitu Ya Lompatkan Lompatkan RT6 Bentar Ini Siapa Yang Ngomong Mohon Maaf Semua Ini Siapa Yang Ngomong Tolong Di Mute Oke Kemudian Anda Sama Sekali Dari Tema Kita Itu Anda Tidak Menyentuh Sedikit Pun Roh Kudus Yang Diminta Oleh Yesus Dat Datang Kemudian Al Quran Menerima Itu Dia Diterangkan Dengan Jelas Kul Mangkana Adu Walli Jibril Siapa Jibril Ini Kul Nazal Huruhul Kudus Makanya Kita Minta Mana Rokudus Dalam Original Tekst Yunani Ternyata Anda Tidak Mampu Menunjukkan Ini Kita Sudah Hampir Sejam Makan Lebih Tidak Mampu Anda Itu Hanya Lari Kepada Apa Hagion Hagion Itu Suci Semangat Suci Angin Suci Roh Suci Kenapa Manfaatnya Supaya Teman Teman Kristen Tahu Ternyata Terjemahan Kita Salah Harusnya Terjemahan Kita Itu Adalah Angin Bersih Atau Angin Suci Atau Udara Bersih Atau Udara Suci Setuju Oh Ya Setuju Kalian Harus Mengganti Roh Kudus Itu Dengan Roh Suci Oke Roh Suci Harusnya Jadi Tuhan Anda Itu Roh Roh Yang Suci Itu Gratis Ada Kata Sucinya Lumayan Meskipun Roh Tapi Ada Kata Sucinya Itulah Sembahan Kalian Kemudian Saudara Mengatakan Yesus Kami Tidak Menyembah Roh Kudus Siapa Bilang Di Kristen Itu Yang Saya Tahu Roh Kudus Itu Juga Adalah Pribadi Tuhan Yesus Juga Pribadi Tuhan Sang Bapak Tuhan Senior Jadi Tiga Di Dalam Satu Menjadi Satu Tuhan Dan Itu Anda Ributkan Sampai Sekarang Itulah Yang Diterangkan Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 14 Ayat 15 Bahwa Orang Yang Mengatas Namakan Diri Yang Penyikuti Yesus Akan Ribut Saling Membenci Satu Sama Lain Sampai Hari Kiamat Al-Quran Yang Mengatakan Itu Dan Terbukti Benar Itulah Bukti Bahwa Yang Datang Adalah Roh Kudus Yang Datang Kepada Bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Saudara Kita Tadi Sudah Minta Ampun Mungkin Kalau Memang Sudah Tidak Bisa Silahkan Mau Ditutup Juga Boleh Silahkan Ada Ada Suara Iklan Ini Berjalan Ada Iklan Iklan Oke Saya Tutup Ya Penutupan Dari Kameramu Tunjukkan Tekstnya Disitu Tunjukkan Leksikonnya Itu Saja Ya Nah Tetapi Kamu Ini Kena Skak Mak Jul Karena Kamu Bilang Dimana Dalam Kitabmu Bukan Dimana Di Dalam Taurat Saya Cuma Ngambil Premismu Saja Nah Terus Kamu Malah Gol bunuh Diri Ternyata Kamu Mengambil Kitab Daniel Ternyata Kamu Sebutkan Kata Roh Kudus Disitu Jadikan Kamu Gol bunuh Diri Gitu Terus Saya Mau Minta Ayat Bukan Saya Bilang Tidak Ada Karena Kamu Bilang Dari Roh Kudus Muhammad Menerima Dari Roh Kudus Nah Ini Waktu Muhammad Ketemu Di Gua Hira Saya Mau Tanya Bukan Roh Kudus Tetapi Mana Yang Mengatakan Jibril Yang Bertemu Di Gua Hira Sama Muhammad Ya Nah Nanti Saya Tanya Roh Kudus Tapi Sudahlah Orang Kristen Perang Terus Ribut Kita Dulu Perang Itu Dulu Itu Soal Agama Udah Nggak Lagi Soal Itu Ya Nah Tapi Sekarang Sia Sama Sunni Masih Perang Itu Ya Jadi Bagaimana Ini Saya Enggak Bilang Sih Kalian Perang Gara Gara Apa Ya Saya Enggak Urusan Tapi Sia Sia Sama Sunni Perang Itu Sia Penutupan Dari Saya Sekian Teman Oke Oke Closing Dari Saya Masih ada Valentino Waktunya Enggak perlu Ditambah Lagi Muhammad Ketemu Sama Jibril Di Gua Hero Enggak Enggak Usahlah Itu Nanti Saya Suruh Edis Edis Itu Sudah Putar Teman Lama Saya Nah Teruskan Tadi Ada Lagi Roh Kudus Tidak Menjawab Ini Ketika Paulus Dituduh Membunuh Bani Israel Gitu Setahu Saya Paulus Itu Membunuhi Orang Bantar Kebang Ini Kayaknya Ya Jadi Gitu Wajah Dari Saya Allahu Akbar Gimana Giliran Saya Penutup Silahkan Suma Ya Giliran My Brother Ini Oke Saudaraku Thank you Jadi Berbicara Mengenai Daniel Daniel Itu Yang Diceritakan Roh Kudus Itu Adalah Roh Kudus Milik Dewa Anda Sudah Mengakui Anda Nyamba Dewa Itu Di Dalam Daniel 4 8 Atau Nomor 9 Terus Kemudian Yang Kedua Tentang Perang Perang Apa Yang Dimaksudkan Surah Alma Idah Ayat 14 15 Perang Tentang Yesus Tentang Yesus Ini Kalian Ribut Satu Sama Lain Ada Yang Mengatakan Dia Tuhan Ada Mengatakan Dia Utusan Tuhan Banyak Pokoknya Sekte Di Antara Kalian Ribut Tentang Itu Bukti Bahwa Rokudus Sudah Menyampaikan Lebih Dulu 1400 Tahun Silam Dan Kebenarannya Hari Ini Kalian Tersangkan Nah Tentang Paulus Tentang Paulus Yang Bukan Rokudus Yang Ada Di Dalam Dirinya Saya Katakan Kepada Sudara Ini Berita Yang Ada Muncul Dalam Kitab Sudara Di Dalam Kisah Para Pewarta 18 13 Ia Ini Berusaha Meyakinkan Orang Untuk Beribadah Kepada Tuhan Dengan Jalan Yang Bertentangan Dengan Hukum Torah Satu Dalam Kisah Para Rasul 9 22 Akan Tetapi Paulus Semakin Besar Pengaruhnya Dan Ia Membingungkan Orang Orang Yahudi Yang Tinggal Di Damsik Karena Ia Membuktikan Bahwa Yesus Adalah Utusan Tuhan Tiga Kisah Para Rasul 21 Nomor 28 Hai Orang Israel Tolong Inilah Orang Yang Dimana Mengajar Semua Orang Untuk Menentang Bangsa Kita Dan Menentang Hukum Tuhan Hukum Torah Di Tempat Ini Dan Sekarang Ia Membawa Orang Orang Yunani Pula Dalam Baik Suci Kita Dan Menajiskan Tempat Suci Kita Orang Yunani Itu Najis Menurut Orang Yahudi Kisah Rasul 3 Nomor 12 Dan Setelah Hari Siang Orang Orang Yahudi Mengadakan Komplotan Dan Bersumpah Dengan Mengutuk Diri Bahwa Mereka Orang Yahudi Tidak Akan Makan Dan Tidak Akan Minum Sebelum Mereka Membunuh Paulus Ini Bukti Akurat Oke Lalu Kemudian Dikatakan Dalam Kisah 24 Nomor 5 Telah Nyata Kepada Kami Bahwa Orang Ini Penyakit Sampar Paulus Ini Penyakit Sampar Seorang Yang Menimbulkan Kekacauan Diantara Semua Orang Yahudi Di Seluruh Dunia Dan Bahkan Paulus Ini Adalah Seorang Toko Dari Sekte Orang Nasrani Ternyata Pendiri Agama Anda Memang Paulus Oke Sekiranya Begitu Saudara-saudara Tidak Ada Bukti Di Dalam Kitab Saudara Rokudus Datang Kepada Paulus Berarti Kitab-kitab Paulus 14 Buku Itu Itu Sama Sekali Bukan Firman Tuhan Triwira Saya Katakan Kepada Saudara Kitab Saudara Catat Itu Begitu Juga Kelukas Markus Matthew Johannes Yang Adalah Markus Ya Sekiranya Begitu Teman-teman Belajar Lagi Rokudus Itu Hanya Ada Di Al-Quran Rokudus Itu Hanya Ada Di Islam Di Anda Entah Rokh Apa Yang Ada Di Kristen Saya Tidak Tahu Kenapa Karena Yang Datang Kepada Sekte Yang Satu Adalah Rokudus Katanya Yang Sekte Satu Adalah Rokudus Katanya Tetapi Tentang Yesus Masih Cakar Cakaran Bukti Bahwa Yang Ada Di Dalam Diri Kalian Bukan Rokudus Kami Rokudus Tentang Allah Kami Satu Tentang Baginda Rasulullah Muhammad Sallam Kami Satu Semua Islam Satu Demikian Terima Kasih Oke Saya Itulah Teman-teman Semuanya Mereka Ini Memaksakan Rokudus Akan Datang Jadi Mereka Ini Sebenarnya Ketabok Dengan Argumentasinya Sendiri Terus Dia Dengan Bangganya Mengatakan Gini Sekakmat Bang Jumat Sekakmat Dia sendiri Ngomong Gak Pakai Data Padahal Jelas Itu Di Sana Itu Kata Yesus Baiklah Aku Akan Pergi Akan Datang Seorang Penolong Yang Lain Yaitu Roh Kebenaran Siapa Seorang Dengan Roh Kebenaran Ini Siapa Dia Mau Sendarkan ke Paulus Gak Kena Gitu 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 Teman Teman Ya Orang Ini Dia Tidak Bisa Membedakan Antara Sang Pencipta Malaikat Dan Utusan Tuhan Itu Ada Dalam hal Pewahiyuan Itu Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Malaikat Jibril Ada Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Kalau Di Bible Mereka Perjalan Yang Lama Di Tanah Ada Yath Atau Mereka Sering Panggil Bapak Ada Gabriel Ada Para Nabi Menerima Wahyu Itu Tapi Mereka Katakan Trinitas Tiga Pribadi Satu Hakikat Gak Bisa Ini Semua Gak Masuk Akal Inilah Kristen Sulit Makanya Mereka Terpecah Belah Memang Di dalam Al-Quran Jelas Mereka Nanti Akan Berselisi Paham Di Antara Mereka Sampai Detik Ini Mereka Ribu Terus Mengenai Konsep Ketuhanan Siapa Itu Yesus Mereka Terbelah Banyak Sekte Ya Kira-kira Begitu Teman Singkat Mudah Menjadi Edukasi Pada Kesempatan Kali ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa 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 Terima kasih.